Intro Saatnya Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bio 7 Intro Kembali dalam Talkshow Indonesia Sehat Hari ini kita tengah membahas Mengenai jurus Yahud Tanganin stroke Ini khususnya kita mengupas Mengenai penanganan-penanganan Terhadap pasien atau Anggota keluarga kita yang Terkena serangan stroke ya Bapak Ibu Baik hari ini kita mau Sapa juga teman-teman di daerah Yang sudah melaporkan pertama kali Siapa ya yang sudah melaporkan pertama kali Ikut merilai siaran kita Rupanya dari daerah Lumajang Wow ya Lumajang ya lewat radio Bintang FM sudah duluan melaporkan Merilai siaran kita pertama kali Di Susul Terima kasih Daerah Kuala Kapuas ya Ini yang lapor ini tadi ya Bung Pandey ya Kita belum keluar pengumauannya Udah lapor duluan Terima kasih ya Buat teman-teman di Lumajang ya Yang begitu semangat Melaporkan merilai siaran ini Juga daerah Kapuas ya Dengan radio Best FM nya Dari daerah lain juga sudah melaporkan Ikut merapat merilai siaran ini Ada dari Bojonegoro Dan juga dari daerah Tuban ya Sudah merapat Di Susul daerah Boneh, Sulawesi Selatan Parung, kemudian Sambas, Cirebon Polewali Mandar, Pontianak, Pangandaran, Cianjur Dari Daha juga sudah merapat Kemudian dari Lampung, Kendari Juga Pangkalan Bun Sudah melaporkan ikut merilai siaran kita Dari Musye Banyu Asin juga Tidak mau kalah ketinggalan Sudah melaporkan ikut merilai siaran ini Di Susul daerah Pangandaran juga sudah Melaporkan merilai siaran kita Baik ini kita akan jawab SMS atau Whatsapp yang sudah masuk Yang menanyakan mengenai Permasalahan stroke ya Tapi sebelumnya Kita sapa dulu Ini ada Pak Ahmad Harmansah ya Di Kota Waringin ini Katanya di Pangkalan Bun Bio7 bisa didapatkan di toko Tokobat, apotek, dan radio di kota Anda Terima kasih Lalu ada juga Whatsapp Ini dari Tari Lestari ya Oh, di pendengar setia kita Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dari Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah nih Pendengar radio jreng di Pangkalan Bun Terima kasih Kalau saya nih dokter Gak punya linu Gak punya stroke Sehat karena minum Bio7 Ini memang manjur Mantap Masem-masem Gimana seger gitu Makanya ini saya lihat Wajah saya kelihatan cantik Terima kasih katanya dokter Ya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Terima kasih ya Untuk Mbak Tari Lestari ya Di Kota Waringin Oke lanjut lagi Ada Whatsapp dokter Dari nomor belakangnya 60279 Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Alhamdulillah Dengan ade nih ya Bapak atau ibu ade Usia 44 Ini ada keluhan Di kaki terasa baal Dan mati rasa Kalau kena kerikil Sakit Di lab ini asam urat Kolesterol Dan yang lainnya normal Terkadang ini sakit tulang belakang Kalau jalan Urat kakinya panas Ini apakah tanda stroke Atau apa nih dokter Karena ada baalnya nih dokter Nah ini Ada semutan Baal tuh semutan ya Tapi bukan semut yang banyak Di kaki Jadi Kemungkinan Salah satunya adalah Tadi udah disebutin Asam uratnya bagus Gulanya bagus Kolesterolnya bagus Ada apa nih Ternyata tadi bilang Tulang punggung belakangnya Ada nyeri Jadi Kemungkinan Ada Penjepitan Daripada saraf Di tulang punggung belakang Biasanya Saraf terjepit itu Yang lemah adalah Di lumba 4 dan 5 Di sana biasanya Faktor daripada Tekanan yang Terus menerus Misalnya kita angkat beban Atau kita perjalanan yang Jauh Dengan menggunakan motor Atau sepeda Atau Posisi duduk yang agak lama Atau berat badan yang Sangat Berat Sehingga Bebannya terlalu berat Ini bisa terjadi Penjepitan saraf Di daerah sana Dan menyebabkan Adanya semutan Atau baal Di daerah Sepanjang kaki Bisa salah satu Atau keduanya Bisa kaki kanan Atau kaki kiri Atau keduanya Dan Tidak disebutkan Kalau ada Tensinya Misalnya naik atau tidak Kalau stroke Biasanya Faktornya dari Hipertensi Atau kolesterol yang meningkat Dan biasanya Kelumpuhannya dari mulai Ujung rambut Separuh Misalnya kanan Mukanya juga Separuh Lumpuh Sampai ujung kaki Tapi kalau hanya Bawah saja Saya curiga Ke arah Adanya Saraf terjepit Di punggung belakang Dan Untuk memastikannya adalah Datang ke klinik Atau ke rumah sakit Untuk Ronsen Tulang punggung belakang Jadi apakah benar-benar Ada penjepitan Di sana Dan untuk latihan Supaya kita Menjadi nyaman Biasanya Paling enak adalah Kalau saraf terjepit Dengan berenang Berenang ya dokter Gak punya kolam berenang Gimana dok Ya sebetulnya Gak di dalam Kolam berenang Gak harus berenang Karena di dalam Kolam berenang Dia hanya Menggerakkan tangan Kaki Bukan harus berenang Tapi kalau gak punya Itu gak punya apa Kalau gak punya kolam berenang Mungkin ada Cara-cara Kalau ada Handphone Ada cara Stressing Untuk menekan Punggung belakang Yang misalnya Dilenturkan Kemudian Di stretchkan Gerakan apa Namanya saya lupa Yoga juga bisa Yang memberikan Gerakan-gerakan Yang baik sekali Untuk tulang Punggung belakang Bisa dilihat Kalau punya kolam berenang Kali juga boleh Nanti hanyut pak Atau ada Sungai Ada pantai Juga boleh Ini repot Soalnya kalau Kata dokter Berenang Harus berenang Ini harus Bikin kolam berenang Bisa juga pergi Ke kolam berenang Yang bisa bayar Boleh Itu tadi Untuk bapak Atau ibu Adek Mudah-mudahan Bisa dipahami Takutnya Curiganya Dokter Yang tadi Adalah Ada Sarap Kejepit Silahkan Di cek Bapak ibu Di ronsen Untuk mengetahui Penyebab Sebetulnya Di tulang belakangnya Apa yang terjadi Di situ Karena Masalah dalam tulang Belakang ini Juga bisa Menyebabkan Perasaan Baal Dan kesemutan Dan bisa menyebabkan Kelumpuhan Karena Apa namanya Terjepit terlalu lama Sehingga dia tidak berfungsi lagi Sarafnya Jadi Makanya harus Latihan Atau yang tadi Saya bilang berenang Atau Lihat di Di handphone Bisa Cara-cara untuk Melatih punggung belakang Yang terganggu Ya benar Oke itu ya Baik lanjut lagi Ini ada SMS SMSnya Dari nomor Dakangnya 2790 Selamat siang Bu dokter Selamat siang Penyebab utama Stroke itu apa Bu dokter Apakah dari genetik Apa dari pola Gaya hidup Atau apa Dari penyakit Misalnya itu Hipertensi Atau apa Mohon penjelasannya Dari Pak Ariputin Yusuf Di pangkalan Bu Iya Pak Kenapa sih Penyebab terjadinya Stroke Yang pertama adalah Faktor yang Sangat Dominan Adalah Keturunan Sebetulnya Ada 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 Karena faktornya Kenapa ada keturunan Karena pembuluh darahnya Secara genetik Dia ini lebih lemah Dibandingkan orang-orang yang lain Yang tidak punya Stroke Jadi Hipertensi juga kan Itu kan keturunan Jadi faktornya adalah Kelemahan dari pembuluh darah Kalau orang sehat Biasanya enggak Tetapi Justru orang yang udah Tahu Dia turunannya Stroke Dia biasanya lebih hati-hati Untuk makanan Nah sekarang Berbalik Sekarang yang banyak Kena stroke adalah Orang-orang yang Gaya hidupnya Udah berubah Misalnya Makan sembarangan Makan yang enak-enak Gorengan hayu Young food Hayu Malam-malam Masih makan Dengan segala macemnya Dan ini berisiko Dan ini berisiko untuk Menumpukan kolesterol Di Pembuluh darah Dan menyebabkan Terjadinya Oksigenasi yang berkurang Di otak Sehingga menyebabkan Stroke Dan bisa menyebabkan Yang pertama adalah Hipertensi dulu Baru terjadi stroke Atau pendadak stroke Itu juga bisa Kalau penumpukan kolesterol Atau lemaknya Terlalu tinggi Yang ketiga adalah Penyakit apa Yang menyebabkan Bisa terjadinya Stroke banyak Misalnya dia kena gagal Ginjal Juga kan Gangguan sirkulasi darah Menyebabkan juga Peningkatan tensi Dan menyebabkan Stroke Itu bisa Kadar gula yang cukup tinggi Itu juga mengganggu Paru-paru Mengganggu jantung Dan menyebabkan Sirkulasi darah Yang pembuluh darah Yang tadi lentur Menjadi pembuluh darah Yang kaku Sehingga untuk Mengalirkan Aliran darah Ke otak Sangat sulit Sehingga Oksigenasinya Menjadi sangat sedikit Dan menyebabkan Juga stroke Jadi Daryliver juga bisa Menyebabkan stroke Banyak sekali Banyak sekali Jadi intinya adalah Sebenarnya Kalau ngomongin stroke Ini adalah Mengenai aliran darah Yang terganggu Betul Ibarat seperti Kalau kemarin Dibaratkan Polisi tidur Polisi tidur Ini juga Sebagai penghambat Aliran darah Kalau kemarin Dr. Ricci Mengibaratkan Seperti rumah Dengan Punya pipa Air Jadi untuk Mengalirkan Air dari Di atas Ke bawah Atau dari Bagian-bagian Yang lain Ada pipanya Pipanya Ini adalah Pembuluh darah Jadi gunanya Untuk menjaga Pembuluh darah Agar tetap Sehat Dan juga Lentur Dan juga Punya aliran darah Yang bagus Yang ini Menjadi PR Kita bersama Salah satunya Juga bisa disiasati Dengan olahraga Yang teratur Ini untuk Membantu Aliran darah Makanan sehat Dan olahraga Kemudian Jangan lupa juga Konsumsi herbalnya Untuk membantu Gundukan-gundukan Yang ada Di dalam Pembuluh darah Bisa lepas Bisa Hancur Dan ini Diperlukan Kalau obat-obatan Secara kimia Terus Kenapa Kita mulai Dari sekarang Gunakan herbal Untuk membantu Yang mau Dia mau coba-coba Nyimpen Gulanya Di pembuluh darah Udah dienyahkan Dia tiba-tiba Mau naruh Kolesterol Di situ Dienyahkan Jadi kan pergi Jadi kita udah Back up dulu Tubuh kita Dengan Adanya Antioksidan Yang sudah Masuk ke dalam Tubuh dari Herbal Jamutetes Untuk dapat Antioksidan Bapak Ibu Ada di Jamutetes Bio 7 Diminum Bapak Ibu Secara rutin Dan mulai Dari sekarang Silahkan Bisa dibeli Di radio-radio Yang menyiarkan Siaran ini Ini Bio 7 Mau lewat Dipersembahkan oleh PT Unimax Power Didukung oleh Bio 7